So, kita sudah sampai di Amsterdam Selamat datang di perjalanan mencari mandra Kita sudah ada di Amsterdam Sekarang kita lagi cari restoran di Indonesia Ini satu jalan isinya tempat makan semua Restoran-restoran semua Nah, jadi ada restoran di Indonesia namanya Purimas Hampir sudah seminggu di Eropa Agak kangen masakan Indonesia ya Atau mana nasi mungkin Sambal, terasi kayak apa gitu Akhirnya sekarang kita akan cari makanan di Indonesia Karena dia sudah mulai kelaparan Oh, kayaknya salah ya nih Kita jalan minyak lagi Oke, salah Di sini lagi 8 derajat Celcius guys Ya, aduin sekali Nah, kita menemukan Purimas Jauh-jauh ke Amsterdam Makannya makanan Indonesia Selamat datang Selamat datang Assalamualaikum Selamat datang 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 mathematics Apa ini? Wow! Wow, apa ya? Ada nama kita? Ah, serius? Serius apa? Ya ampun, ini sweet banget Lucu banget ini Tanggalnya Benuh ga sih? Bener, bener! Yes Benuh ada bayi nih, doa Doa, doa, doa Terima kasih lho, pokoknya suka ya Eh, siap! Waduh Baiklah, kalau gitu kita sekarang mau pergi Dimas sih tadi udah guling-guling, katanya pengen ke apa? Aku mau ke Torture Chamber Museum Itu jauh ga? Ya, sekitar sini juga nih Oh, maksudnya jalan? Jalan kaki misalnya? Jalan kaki bisa aja kayaknya Atau pakai Uber nih? Kita cek dulu aja lho Oke, siap, terima kasih lho Sama-sama, selamat ya, nanti bisa ya Oke, kemarin kita jalan-jalan Let's go! Reza bilang kalau misalnya ke Belanda Kita harus nyobain yang satu Hari? Hari? Apa itu hari? Hari itu nama ikan Oh, ikan! Hari itu nama ikan Dan biasanya di sini makannya itu mentah ya Kayak susi gitu dan makan dulu seperti ini Karena ini panjang bentuknya Tapi kalau untuk yang baru-baru apa kayak turis Bisa dipotongin sih Jadi bisa diambil Oke Kita coba ya Rasanya apa-apa? Hari nanti aja sana Anda rasakan sendiri Kalau gue suka susi sih Susi suka Harusnya aman sih Aman ya? Aman harusnya Hari ini Hari? Gak bikin gari Oke Selamat hari ini Fertawa Nami Lain Gak 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 Ya Well Gak Gak Oke, jadi ini haring, jadi dia ikan haring ya. Teksturnya seperti sarden, bentuknya ya. Benar, seperti sarden. Tapi rasanya lahat. Rasanya cepetnya nanti sendiri. Dia langsung aja dilahat? Ya, biasanya kan si haring itu panjang ya. Biasanya itu dia dimakannya langsung kayak... Gleb begitu. Digikit sih, nggak langsung gitu. Cuman kalau supaya gampang, biasanya dibotong. Bisa langsung dimakan aja. Iya. It's makhluk. Apa nih? Bahasa Belanda ya? It's makhluk. It's makhluk. Makan. Selamat makan. Oh, it's makhluk selamat makan. Selamat makan. It's makhluk. It's makhluk. Pake ini nih, pake bawangnya. Oh, bawangnya. Siap? Takutlah ini mau makan ikan. It's makhluk ini. It's makhluk. Siap. Oke? Dari? Tos! Tos! M 중에 Neben. Dari kedua, Dari kedua. Hehehehe. Ginga. itu mah anjir namanya juga ikan mentah jadi makhluk makannya harus dilek-lek harus dilek-lek gitu mungkin makhluk itu makan, lek-lek kalau dikunyah, enek ya bener minum-minum Risa coba ya enggak 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 harus ya aku suka ini cuman cuman makhluk leker oh leker enak terima kasih terima kasih ya jadi kita sekarang lagi ada di blue mart tempat jual aksesoris bunga-bunga jadi kalau kalian mau beli aksesoris itu datangnya ke blue mart jangan langsung beli di dam jadi buat sobat-sobat saya buat saudara-saudara saya di jurnal mohon maaf oleh-olehnya dari sini aja ya yang burah meriah karena kan saya bilang magnet kulkas atau gantungan kunci itu adalah undangan yang tertunda jadi suatu saat kalau kalian dapat kalian kesini juga amin tadi Raza cerita sama saya ada bangunan kota banyak-banyak jendelanya menarik kata yang terdibahas ini itu apa Zah jadi si bangunan ini dulunya waktu zaman pas VOC gitu pas kita masih di jajah penjajahan si mereka itu ngambilkan pakai perahu nah di samping blue mart ini samping kita itu sebenarnya air nih kanal jadi dulu itu si perahu yang dari Indonesia atau perahu-perahu yang paling yang ngambil pokoknya rempah-rempah itu disimpannya di sini di bangunan ini nih jadi biasanya kalau di Belanda yang ada merah jendelanya merah-merah gini itu tempat penyimpanan kayak disini juga disuruh elder itu jadi tempat penyimpanan atau gudang dan itu banyak di Belanda lumayan banyak tersebar di setiap kota itu biasanya ada tempat penyimpanan sekarang ini jadi pabrik keju pabrik toko lah ya oke jadi dulu dulu kalau kita yang kerja hasilnya dibawa ke sini gitu iya biasanya gitu dulu ya sekarang sudah damai ya dengan orang Belanda bahkan menikah ya bahkan saya menikah bahkan saya juga berteman dengan hantu Belanda ya iya makanya itu maksudnya soalnya gini banyak banget kan channel aku kan bahas tentang Belanda itu banyak banget juga kayak komen-komen negatif yang membahas tentang sejarah kelam kita gitu kan bahkan Belanda bahkan Belanda sebenarnya generasi yang sekarang itu kan udah beda gitu itu tuh generasinya kapan gitu yang sekarang tuh mereka kalau tahu kebanyakan memang gak tahu jujur tapi kalau yang tahu itu mereka tuh kayak gak enak gitu loh merasa bersalah ya kayak istri aku oh iya? iya istri aku kan tahu kebetulan dia yang tahu jadi dia tuh suka merasa bersalah gitu malah malah sempat takut dulu mau ketemu nenek aku yang dulu itu sebenarnya padahal jaman penjajahan untuk Belanda juga nenek aku udah lahir udah anak kecil dia tuh takut istri aku takut neneknya masih dendam apa gimana tapi padahal nenek aku santai banget dibilangnya orang Belanda justru penjajahan Jepang sebenarnya yang lebih jam tuh katanya gitu ini pon jahat ya iya gitu kan baiklah kalau gitu kita jalan lagi ya kita jalan lagi let's go oke soalnya kita masih berjalan-jalan di daerah Amsterdam hmm kita mau ke mana nih? Waterloo Plain Waterloo Plain iya jangan miring-miring dong coba nah yes yaudah boleh berserti loh oke kok gak bagus wah habis baterai guys wah gakpapa tenang kita mau ke Waterloo Plain ini tempat barang antik tempat barang antik siapa tau kita mau menampalkan yang intik-antik disana All right iya ini sudah mulai Ada aura-aura Udah mulai ini Saya suka trip shop Udah mulai bawa hangru Trip shop bawa hangru atau bawa Hamzer Masih barengan sama Riza ya Iya Kita sudah sampai di Waterloo Shope Waterloo Waterloo Plain Ini jadi market buat second staff Second Antik yang lama-lama Cocok Kalau di Bandung suka Pasal Cilake Cika Punduk Gede Bage Cocok sih Gede Bage versi Belanda Gede Bage Gede Bage Hai Kalo Dimas seneng banget ada disini Dia kan emang kalo di Bandung juga hobi gitu Hunting-hunting barang bekas Kalo saya sebenernya suka-suka aja sih Kalo ada yang murah dan menarik Nah cuman kalo kalian penasaran Pendapatnya Peter CS Ada di Pasarlok ini Mereka pergi Nah Riza tidak suka disitu kotor dan bau katanya Hehehe Hehehe Padahal sebelumnya tuh Kita menjanjikan akan datang ke sebuah museum Yang lumayan keren Disana banyak orang aneh Saya bilang Dan mereka excited banget Tapi begitu tahu datangnya kesini dulu Mereka semua pergi Hah Kau bohong Riza Selalu seperti itu katanya Yaudahlah Memangnya harus memanjakan hantu-hantu melulu kan Sekarang saatnya memanjakan Si Dimas dulu Tadi kita lagi jalan Kok ya keliling-keliling Terus diguide-in sama Doski Sama Riza Nah lewat jalan ini Ini jalan apa, Za? Spok Stay Jadi jalan Emang namanya juga Spok itu dalam bahasa Belanda Itu artinya Indonesianya itu hantu ya Atau seram jalan Spoky Spoky Ya dari Spoky ya Bisa Inggrisnya Jadi dulu itu disini Memang dilaporin katanya sampai sekarang sih bahkan Masih suka digang-gangin ini Digang-gangin itu Kalau malem katanya suka masih agak-agak creepy gitu Karena dulunya disini tuh Ada cerita Si yang punya bangunan ini Disamping kita itu Dia dulunya punya anak dua tuh Jadi adik kakak gitu Pokoknya kakaknya itu Papa adiknya Pokoknya salah satunya ini Anak ini Dia punya pasangan gitu Terus yang adiknya atau kakaknya ini Dia cemburu gitu Kayak aduh aku pengen dia gitu Terus akhirnya si ini kakaknya itu dibunuh sama adiknya Dilempar dari atas Dari atas gitu Didorong tapi kayak di Apa jadi Di Kayak dibuat seperti si kecelakaan gitu Kayak di Kayak tuh Oh ini mah jatuh ya kok Kecelakaan jatuh Padahal mah aslinya didorong Didorong Dan dulu mah Ini tuh Lebih tinggi gitu Jadi kalo ini mah keliatannya kayak Ya gak kurang tinggi gitu ya Padahal dulu mah Yang bagian atas itu masih Lebih dipakai juga Jadi Dilempar dari atas Terus Sampai sekarang tuh Si ini tuh Jalan jadi serem gitu Karena Katanya setelah kejadian itu Si adiknya Atau kakaknya Ngedorong ini Dia tuh jadi kayak Dihantuin gitu Jadi kayak Cuka teriak-teriak Minta tolong gitu Kayak ampun ampun Aku menyesal katanya Aku menyesal Kalau menuntut Balas cendam gitu Nah yang si Yang ngedorongnya itu tuh Kayak stres gitu Kayak oh Sampai akhirnya dia juga meninggal Dan Katanya sih Orang-orang Kalau yang lewat sini tuh Ya masih suka ngeliat itu Bayangan cewek namanya Hana Itu gak Hana namanya Namanya Dan dia suka Masih suka Berlalu-lalang disini Katanya kalo malem Jadi kalo Ini kan kita mah sore ya Jadi mungkin Suasannya juga gak terlalu gimana Tapi kalo malem ini Lebih creepy Beneran Spooky gitu ya Kalo 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 di Bandung kan Hantu Kayak Hana Ini sebutnya hantu Belanda Kalo disini Kalo disini disebutnya Kayak Witte Wiven Jadi ya Jadi Witte itu Putih Wiven itu wanita Jadi wanita Berbaju putih Alias Alias Kuntilanak Kalo di Indonesia Mungkin Kunti Atau noni-noni Belanda gitu sih Engga sih Kuntilanak ya Soalnya Ya gak tau Kunti juga mukanya gimana Tapi yang pasti kalo disini sih Ya mukanya muka orang sih Katanya sih gitu Cuman ya gitu bergaun putih Biasanya Dan ngelayang Jalan-jalan gitu Ya Kuntilanak juga mukanya orang Oh gitu Bajunya udah kayak Duster Oh Beda Beda style Cuman beda Intinya hantu perempuan Hantu perempuan berbaju putih Dan ya itu ya Kata Kayak Apa sih yang bikin aku tuh Tambah percaya kalo itu tuh ada Karena kenapa kok Di Indonesia ada kayak gitu Tapi di Eropa juga ada ternyata gitu loh Iya Kayak pandangannya terus sama gitu Di Indonesia Kuntilanak ya Rambut panjang Bergaun putih Baju putih Tapi Duster gitu kan Kalo di Eropa Sama rambut panjang Tapi bajunya Dress Dan itu sama Disebutnya disini juga Hantu Yaitu perempuan berbaju putih Nah Dan mungkin yang nambah bikin yakin Kenapa jalannya juga disebutnya Spook Iya Sampai akhirnya Dinamain juga Namanya Spook Karena dulu ya itu Karena sejarah kelamnya jalan ini gitu Sampai Sekarang sih Dia diakuin Bahkan sama Website travelingnya Amsterdam Itu diakuin Bahwa jalan ini tuh Salah satu jalan yang Kalo malam itu Spooky Sesuai namanya Untung siang-siang Untung siang Mening cari baju aja lah Malesah Malesah Sekarang kita sudah ada di Tortor Museum Jadi museum Penyiksaan Ya karena jurnal kayaknya Jadinya harus 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 yang Menarik Katanya sih Si Apa Alat-alat penyiksaannya tuh Ada disini Dan juga Eh gimana ceritanya Nanti ada ke dalam deh Kita lihat aja Tapi yang pasti alatnya Masih asli Masih asli Asli Bekas Bekas Kita lihat Ayo Let's go Oke Sekarang kita sudah ada di dalam Tortor Museum Yang musim-musim kecingsaan gitu Nah ini salah satunya Ilustrasinya Kayak gini Dan ini alatnya Jadi kepalanya masuk ke dalam sini Tangannya Dua-duanya di sini Iya kan? Betul Betul sekali Ini alat penyiksaan pertama guys Oke Oke Lanjut lagi Nah ini juga Ini alatnya dari sini Ini kayak gini-gini Dulunya disinyalir nih Gimana? Kayak penyihir Penyihir Iya Ini kalau dilihat memang kayak Kalau di ilustrasinya juga Kayak hidungnya itu panjang gitu Yang gini juga Oke Itu memang untuk mengilustrasikan Mereka itu penyihir gitu Iya iya Wow Wow Dan emang banyak ya cerita-cerita Tentang penyihir di Belanda ini Yang disiksa Dicari gitu Iya betul Jadi pada tahun 500an lah Pada tahun 500an gitu Jadi di Belanda itu Hampir kayak di Spanyol dulu kejadiannya Jadi ada kegiatan witch hunter namanya Atau pencarian para penyihir gitu Dan biasanya mereka itu Ya langsung di eksekusi ya Biasanya kalau nggak disiksa dulu Kayak alat-alat ini Kayak alat-alat di sini Kemudian di eksekusi biasanya Makin alat Ada penyihir di sini Hihihi Hihihi Oke jadi kita naik tangga Nyampe ke sini Oke ini juga kita nemu satu alat Oke jangan duduk katanya Mau tidur Mau tidur Mau tidur Siapa yang mau tidur Siapa yang mau tidur Oke jadi ini alatnya dan ilustrasinya adalah seperti ini Oke jadi tangan dicat di atas gitu Ini kira-kira Pas zaman-zaman apa ya Iya ini Wah ini wah Kerajaan-kerajaan Kerajaan ya Oke nah Ini kita punya Mengasal namanya donkey chair Donkey chair ya Iya Jadi donkey chair ini Betul kan seperti ini Sebenarnya kayak kuda ya Kalau kita lihat Kayak kuda Ini badannya ini kaki empat gitu Makanya disebutnya donkey ya Jadi keledai Jadi si orangnya akan duduk disini disiksanya Terus kakinya tuh dikasih pemberat Gini Wah Cerem Ya ampun Cerem ya Kakinya dikasih pemberat Semakin lama semakin berat semakin berat Sampai katanya sih Badannya kebelah dua gitu Berarti ini udah ada beberapa orang yang meninggal Pake ini ya Iya Makanya Risa sih gitu Makanya Risa kan gak mau masuk gitu Iya Akhirnya para lelaki Iya Selalu saya yang jadi korban Asli Seperti Pas mau masuk ke kastil Itu ya Dracula Dracula Saya dikorbanin suruh masuk Karena dia gak berani Tapi kebayang sih kalau Risa masuk Iya Kesini kayaknya dia akan sangat tersiksa Dengan hal-hal yang ada disini Kalau kita kan cowok-cowok gak sensitif gitu Gue lebih sensitif sama perasaan itu Iya Iya Nah ini kayaknya buat kepala Ditempel Di eksekusi Wah Kayak apa ya ini Bentuknya sepertinya alat musik ya Kayak trompet ya Kayak trom Dagu dan dada Dada antara tulang ini Nah ini bentuk alatnya Lagi-lagi ada perempuan cantik yang disiksa Sepertinya zaman dulu perempuan cantik itu disebut penyihir kali ya Karena cantik mulu Pake pelet gitu Pake pelet Jadi banyak korban-korban Iya bener Perempuan Ini kursi hukuman Oke Ini sepertinya leher Leher tuh masuk ke sini Di leher Terus ini ada tusukan Terus Ini puterannya dikunci Sempernya nusuk ke leher Dia duduk gitu Nah ini salah satu cantik Seram Oke Ini klasik nih Ini klasik banget sih Terus ini ada puteran Terus Ini ada paku-paku ya Paku-paku Iya Pakunya bisa mecarakan gitu ya Iya Ya ampun Seram ya Jadi si orangnya Akan tidur nih disini Ya Tidur coba Jangan-jangan Jangan mau Jadi orangnya tidur disitu Terus Disini diputarkan Nah Terus kayaknya pas ini dibuat Ininya gerak Ininya akan bergerak Ini rolling nih Wow Ini gue tau sih So creepy Nah ini ada lagi satu alat Si Alec ini Hukumannya adalah Namanya Dia di badannya Eh tangannya dimasukin ke lubang Dua Dua tangannya Terus si Bajangnya disini Punggung lah Punggungnya Terus dia diisi air gitu Mulutnya sampai dia ngaku Kayaknya terus interogasi gitu Ngaku lah ngaku Penyihir bukan Penyihir bukan Penyihir bukan Penyihir bukan Penyihir bukan Agak lumayan Agak lumayan Agak lumayan topeng ini Ini tidak terlalu menyiksa sih Hanya malus aja Hanya malus aja Hanya malus aja Yang berat memakainya Seperti Hukuman Nah ini kayaknya Biasanya dipake cewek Belt Jaman dulu Jaman dulu Biar tidak selingkuh Selam kan Kunci Biasanya Kunci Kuncinya dipegang suaminya Kuncinya dipegang suaminya Dan ini yang paling khas banget Di museum ini Adalah Kursi Penyiksaan ini Ini yang paling keren Semuanya Besi 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 Tangan juga Disini bisa dikencengin disini Biar makin kencang Makin kencang Kaki juga kena Betis-betis Waduh Sakit banget disini Lata-lata sepertinya Perempuan Saya tahu sih Si kursi ini itu dipake Biasanya untuk Introgasi Juga Introgasi Karena mungkin jaman-jaman dulu Witch Hunter gitu ya Ya Jaman-jaman Witch Hunter kayaknya Introgasi buat kayak Tentrogasi 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 Ilmu hitam Apa kamu pake Ilmu hitam Baby boy Serendat Tentrogasi 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 Gari-gari-gari Ini kayak rangkeng gitu buat orang Tapi orangnya digantung di atas gitu Kebayang nggak lo? Biasanya dibiarin sampai mati Masalah tuh manifestasi korban Lanjut lagi ke bawah Jadi ini ramanya Biasanya sih Iron Maiden gitu loh disini Nah gitu kayaknya ramah Ben ya Ini penjelasannya disini Ya penjelasannya kan pakai bahasa asing gitu Nah Coba kita translate Pakai U Dictionary Ini Karena disini dia bisa pakai Kamera gitu Nah tinggal kita gini Kamera Langsung Keluar Jadi ini tuh kayak Mesin eksekusi yang mengerikan gitu lah Biasanya ada di penjara bawah tanah kastil Stil di abad pertengahan Tapi sebenernya nggak ada bukti bahwa Iron Maiden ini pernah ada digundangkan atau eksekusi IP Sebenernya kayak jubah rasa malu aja sih katanya sih Buat orang yang pernah ngebunuh Terus dimasukin disini biar dia berintrospeksi diri Katanya juga Dracula Dracula Pernah tidur disini Tidak gue Dracula Dracula lagi Tidak gue selain rumput minyak Dracula Iya banyak ya Oke Oke Nah jadi ini tuh alat-alat penyiksaan di jaman-jaman kerajaan Medieval ya jadi abad pertengahan lah Medieval 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 castle Peran dengan apa segala macam disini Nah setelah jaman ini kan ini masih kayu apa segala macam Alat penyiksaannya Nah berkembang ke jaman perang dunia Ternyata alat-alat penyiksaan ini juga beberapa masih ada yang dipakai Masih jadi pakai Iya Ya Ini sudah ber Beratali ini ya Ya tahun Sekarang udah apa yang dijadikan Museum Ini nggak ada sih di Indonesia maksudnya Enggak ya Karena kita kan Ya kerajaannya beda juga Bukan kerajaan Eropa Kenapa sih di Belanda ini banyak banget museum Ya karena Ya banyak itu banyak sejarah banget Apalagi Belanda, Eropa itu kan semua hampir kerajaan sistemnya ya Jadi mereka juga banyak banget ya seperti ini gitu Alat-alat jaman dahulu Waktu jaman kerajaan yang memang orang Eropa itu biasanya Alat-alat itu disimpan secara baik biasanya Kalau orang Eropa itu Jadi semuanya itu masih terjaga gitu Jadi maksudnya Nggak rusak-rusak gitu Nggak pada Masih dijaga lah gitu Jadi sampai sekarang Masih ada dan jadinya bisa di Kasih lihat ke generasi Yang baru gitu yang sekarang Untuk Untuk menjelaskan sejarah dan memang bukti konkret lah ibaratnya gitu Supaya ini bisa lebih Jadi apa Melihat kayak gimana sih gitu 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 Serem bro Serem banget Oke itu tadi perjalanan kita di Torture Museum Museum Dan ini yang paling terakhir mungkin yang paling sering orang-orang tahu ya Ya Yang paling dikenal orang lah Yang paling dikenal orang lah Paling dikenal orang Pancung 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 Paling 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 Mungkin saya penasaran adalah Ini Ada satu pintu dengan tulisan Jangan dibuka Jangan dibuka Sepertinya Tepat besugian Kalau sebelumnya Dimas sama Reza udah ke Torture Museum Nah sekarang Saya Melipir sejenak dari Amsterdam Agak jauh sih Sekitar satu jam lebih Dari Amsterdam Kita ke Lelystad Karena Sebenarnya Tujuan utamanya adalah Ke sebuah tempat perbelanjaan Namanya Batavia Stad Menarik kan Batavia gitu Jakarta Seperti kita tahu Kalau Batavia itu adalah Jakarta Nah Makanya kesitu Tahunya di sekitar situ Sekitar pembelanjaan itu Ada Sebuah tempat Atau museum Yang isinya adalah Sebuah kapal Nah di belakang mungkin Ini replikanya kali ya Ini ada replika dari kapal VOC Kalau misal kalian Penasaran VOC apa Googling aja lah Yang pasti Mungkin Ini sepengetahuan saya aja seadanya Kayaknya kapal-kapal ini Seperti yang di belakang Yang bawa waktu itu Hasil dari Indonesia Hasil tanah Indonesia Ke Belanda tuh Pakai kapal ini Dan mungkin Berlabuh di sini Jadi Katanya sih Tempat ini adalah Atau kota ini adalah Salah satu kota yang penting Pada saat itu Untuk mendistribusikan Hasil Kekayaan Indonesia Hasil rempah Dan segala macam Sebelum ke Belanda Lewat kapal ini Dan di kota ini Tapi pasti kalian Penasaran sih Terus Peter Chess gimana teh Gitu Mereka mau bete Pengennya tuh ke taman Tempat bermain Gitu Pergi ke mana ya Ke tempat-tempat Yang wahana-wahana gitu Cuman sayangnya Saya tidak tertarik ya Karena saya udah cukup dewasa Untuk datang ke tempat-tempat Seperti itu Mereka sebenernya Pengen ke tempat seperti itu Jadi ketika dibawa kesini Mereka boring banget sih Apalagi disini Kotanya sepi banget Terus banyaknya orang tua Tadi sebelum kesini Ada anak-anak kecil kan Lagi main-main Mereka bilang Risa Kami boleh main gak? Ya boleh-boleh aja sih ya Ya gak keliatan juga gitu Gitu sama yang lain Tapi ya gak tau Mereka berangguran Dan ketika saya tanya juga Kalian pernah lihat kapal ini gak? Bodo amat gitu Gak peduli Menurut mereka mungkin Semua kapal sama gitu Ya gitu aja Sekian Dan terima kasih Jadi setelah kemarin-kemarin Kita ke tempat-tempat Yang memang kita pengen banget Kita datengin Terus Tidak melihatkan keinginan anak-anak Dalam perjalanan kali ini Di akhir perjalanan Saya mengajak mereka semua Untuk masuk ke sebuah wahana Ini semacam Tempat apa ya namanya Museum ya Museum ya Museum apa Ya please Coba-coba sini aja Masih sama Masih sama Jadi ini adalah tempat Ini museum Ini museum Ini salah satu museum di Belanda juga Di Degerdam Namanya Museum Ripley Jadi Bapak Ripley Kalian pasti tau Kalau anak-anak yang mandul itu ada acaranya Oh iya Dating or not Ini museumnya Jadi disini ada berbagai macam Hal-hal unik Yang mereka ingin Perlihatkan Untuk Untuk Ya Jadi kayaknya sih Teman-teman kecil saya Bakal senang nih disini Harusnya Gak tau senang Gak tau ngeri Kita lihat ke dalam ya Lihat Let's go Ini dari korek arti Ini ngeri sih Ada Kanibal Kalunya kanibal Yang Terbuat dari gigi manusia Yang Jadi korban dia Gitu Oh kayaknya Ini bukan Pilihan yang pas ya Untuk mengajak mereka Mereka So ya Karena Risa disini Sebenernya gak mau Ke yang area asin ini Saya akan menggantikan Risa terlebih dahulu Jadi kalau kalian bisa lihat disini Disini tuh ada Pad dimana Menyimpan Kepala-kepala yang Dikecilkan ya Atau yang di Moomy pipe gitu Jadi pada abad ke-16an Jadi dinamainnya tuh Sansa Dan itu tuh kepala Jadi kepala orang asli Tadinya tuh kepalanya Kepala orang normal gitu Dikulitin dulu Dipotong Kepalanya Terus diambil Si tulangnya Habis itu dimasukin Direbus di Ramuan herbal gitu Yang rahasia oleh suku-suku tribal dulu Terus akhirnya Sampai mengecil Dan seperti Moomy sekarang kecil Kayak jenglot mungkin ya Kalau di Indonesia sekarang Kayak gitu Jadi kecil Aneh banget Serem Takut Takut Jangan takut Kan ada aku Aduh apalagi nih Kayaknya masuk ke sini Bakal ada sesuatu yang Aku menyeramkan Dan Kayaknya saya salah pilihan nih Baik Baik Ada dua pilihan Okay Kalo kamu yang berada Ke kiri Kalau Kalo Jangan ke kanan Amo sama ayam Amo sama ayam Kemana kita udah tau ya, mau kemana kayaknya aku chicken deh kanan dulu ya kiri aja, kiri lah lihat ini, seru banget gini ya wajib wajib aku masuk disini ditemenin sama dia harus tempet-tempetan ini dulu ini namanya adalah paula baby ini dia baunya dia tuh karena sakinya sayang banget sama dia terus sakinya di bawah jam jam oh my god freak ya lu salah banget nih gua seru banget disini, wajib pokoknya kalian harus kesini, wajib disini loh 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 dia ngapain Eropa itu banyak sekali pampir, Dracula apa segala macam, Witch Hunter, dan ini adalah salah satu pistol atau perangkat untuk mengejar pampir atau Dracula, apapun. Kemarin kan kita sempat datang ke salah satu penjara yang pernah ngemenjarain Vlad, The Counting Dracula, dan ini dia, Vladnya ada di sebelah gue. Hai Vlad. Dan ini korbannya dari Vlad. Udah seneng sekarang. Seneng, udah terang. Kalau udah terang, waktunya bermain kayaknya. Mudah-mudahan sih. Wah. Kirain lagi foto beneran loh. Iya. Kalau nyata, sum. So, ya kita sekarang udah di bagian yang kesehatan. Bro, ini besar ya. T-Rex. Ini bukan asli, tapi ini nge-case. Jadi nge-case atau ngebentuk dari yang aslinya. Oke. Jadi kurang lebih berarti sama ini. Besar ya. Besar T-Rex. Nah, ini nih bagian-bagian yang cerah-ceria sesuka. Sekarang kita lagi mau bantu ke apa ya? Antariksa kali ya. Ada astronaut, terus kita masuk ke dalam pesawat gitu. Coba ini. Apolo? Apolo. Apolo. Kroket. Kroket? Kroket itu kalau pakai saus, enak ya? Kroket. Okay. Udah haru, Wai. Iya. Oh. Oh. Kenapa jadi buat terkiri? Alhamdulillah, akhirnya keluar juga. Ini bukan tempat yang pas buat anak-anak seperti Peter KS. Tapi mungkin pas buat anak-anak kecil seperti Dimasta dan Gazan, ya. Mungkin kita harus cari yang lain, ya? Besoklah, hari terakhir kita di Netherlands atau di Belanda kita kasih sesuatu buat mereka. Apa aja sih? Ya. Hai. Sebenarnya kemarin-kemarin itu pengen mengakhiri perjalanan dengan jalan-jalan ke Inhoven. Itu tempatnya Reza. Ketanya Reza. Cuman tiba-tiba di hari terakhir kita di Belanda itu, tiba-tiba saya sakit. Gitu. Saya gak bisa kemana-mana. Cuman bisa di tempat tidur. Di Mas pun keluar, cuman beli keperluan saya aja, gitu. Makanya gak sempet jalan-jalan. Makanya gak ada gitu kegiatan yang benar-benar membuat teman-teman kecil saya senang, gitu. Padahal rencana kita mau ke taman, main-main. Tapi ya sudah lah, akhirnya gagal. Akhirnya aku biarkan saja mereka berpergian. Dan hari ini, hari terakhir atau detik terakhir saya dan Gimas meninggalkan Eropa, gitu. Jadi, udah di pesawat, mau pulang. Ada perasaan sedih juga gak sih? Kayak, awal-awal kan semacam homesick gitu. Apa-apa, makan Indonesia, apa-apa, makan Indonesia. Tapi sekarang kok kangen ya, gitu. Masih pengen lebih lama. Cuman gak apa-apa. Saya harus syuting jurnal Risa lagi. Saya harus ngantor lagi. Saya harus menulis lagi. Saya harus melakukan banyak aktivitas di Indonesia, di Bandung. Jadi, mungkin nanti tahun-tah tahun, entah tahun berapa bisa mungkin mudah-mudahan ke Eropa lagi. Doakan! Dan mudah-mudahan juga kalian semua yang nonton video perjalanan saya dan Gimas ke Eropa saya dapat kesempatan untuk merasakan apa yang saya sama Gimas liatin, gitu. Atau mungkin kalian kalian nanti bisa bikin perjalanan yang lebih-lebih-lebih menyenangkan daripada kami berdua. Yes? Oke, berarti ini perjalanan pertama gua bareng sama istri. Hahaha. Kayi Risa Saraswati. Menyenangkan? Jadi katanya satu satu omongan yang pernah dia bilang sama saya katanya seseorang itu dites setiaannya maksudnya benar-benar tes pasangan banget tuh ketika mereka travel teling bareng berdua itu baru tes. Kalo selama jalan, nonton, makan malam gitu-gitu lah bener nggak akan terasa lah. Tapi ketika lu traveling berdua bareng sama pacar atau nanti sama istri misalnya atau suami atau segala macam itu itu baru kelihatan bener nggak sih si orang itu sayang banget sama kamu apa? Gitu kan? Iya. Iya. Terus aku gimana? Ya kamu wah hebat sih aku sakit kamu pasti melahir ikut dengan baik baiklah pokoknya menyenangkan sih menyenangkan pokoknya mudah-mudahan akan ada perjalanan-perjalanan kita lainnya ya ya mungkin nggak ini bukan travel vlog ya bukan ini bukan travel vlog karena kebetulan aja lagi di luar negeri jadinya sedang vlog mungkin nanti mah lagi main kucing misalnya patang apa-awe gitu soalnya kalo kalian suka sama si jurnal tipis-tipis ini ya komen aja ya kalo itu nggak apa-apa nggak apa-apa lanjut aja hari kamis jurnalisa hiburan smart jangan lupa apa? jangan lupa soalnya ini nambahin subscribe bimbingan disini oke siap jangan lupa jangan lupa subscribe komen aku lagi lupa belum ceritain soal kejadian di hotel jadi hotel kita bagus banget bagus sih nyaman nyaman ya mas yang mewah banget enggak tapi nyaman sengaja kita pilih karena bangunannya klasik tua gitu terus kalo kan katanya dulunya bekas pabrik Heineken gitu kalo kalian tahu bir Heineken itu bekas pabriknya Terus udah gitu kita nginep di kamar yang ada kursinya ya Ada kursi jadi agak luas lah gitu ada living roomnya Sebenernya nyaman banget sih terus gak ada masalah apa-apa Bahkan sampai hari terakhir pun aku masih enjoy sih ya sama Dimas Cuman ada satu kejadian yang memang aku gak ceritain ke Dimas Takutnya malah bikin gak nyaman Kalau misalkan kodoa yang takut kan ada dia yang berani Kalau misalkan dua-duanya jadi takut Takutnya jadi malah gak nyaman gitu dari hotelnya Mau pindah lagi kan jangan uang gitu ya Jadi aku waktu itu ngaca pagi-pagi sih ngaca pake bedak gitu Pake bedak di bedak kan selalu ada cermin gitu kan kecil Nah disitu pas lagi ngaca gitu tiba-tiba di belakangku ada muka perempuan Bule yang jelas Cuman kalau digalambarkan kayak apa ya Kayak di film Madah yang jadi Ivana Kayak gitu jadi cuman sekelebat gitu cuman gitu doang Nanti aku tunjukin Tadi sempet ngevideo kamar sih Pake handphone kayak buat nunjukin Kayak gimana kondisi kamarnya Tapi itu doang Abis itu gak apa-apa gak masalah bahkan Anak-anak juga bisa dateng ke hotel gitu Gak kayak wapas soto di Budapest Itu lah sedikit cerita-cerita miskwis ya Di hotel tempat menginap yang senang Terima kasih telah menonton! Kau hampir di hotel Pake kawasan Pake kawasan Kau hampir di hotel Pake kawasan Kau hampir di hotel Pake kawasan 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 Mistik juga Pake Ini kan kalau tiap malam sebelum tidur tuh kan nyalain TV Hmm Ya Nyalain TV Terus bangun TV-nya udah mati Eh, kamu pake timer Oh, mistis pada misalnya